bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada lagi berita heboh ya saya ambil dari media online democracy news yaitu berulah lagi pendeta Saifuddin sebut Al-Quran ajarkan kesombongan ragukan keaslian Al-Quran sebagai wahyu Allah oh maleh kenapa lagi nih pak pendeta ini pendeta Saifuddin Ibrahim kembali berulah dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap ajaran agama Islam terbaru Saifuddin menyebut bahwa hukum Islam yang tertuan di dalam Al-Quran berisi ajaran kebohongan hukumnya kocongkakan kesombongan pokoknya nyombongin terus dirinya terang Saifuddin melalui kanal Youtubenya Senin 24 Oktober 2022 lebih lanjut dia mengatakan Al-Quran bukanlah kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta Saifuddin meragukan keaslian Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kalau diulas lebih dalam lagi benar nggak kitab itu Al-Quran kitab dari pencipta langit dan bumi enggak tegas dia tersangka kasus penundaan agama ini lantas mempertanyakan proses turunnya wahyu Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad yang melalui perantara malaikat Jibril dia menyebut Jibril mengantarkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hira ketika itu menurut Saifuddin Nabi Muhammad dipaksa membaca Al-Quran oleh Jibril Saifuddin lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad tersebut aneh menurutnya malaikat utusan Tuhan tidak akan pernah mencekik leher Rasul yang aneh masa pencipta langit dan bumi mengutus malaikat cekik leher Nabinya mana ada malaikat dikirim untuk mencekik leher yang begitu Nabinya nggak ada terang Saifuddin diketahui Saifuddin adalah tersangka kasus penundaan agama yang meminta menteri agama menghapus 300 ayat Al-Quran karena disebut mengajarkan radikalisme namun Saifuddin pulim juga ditangkap Polri ia diketahui berada di Amerika Serikat eh ini kawan Saifuddin ini selalu membuat onarnya masalah agama ini kan penistana agama melecekkan nah yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini kenapa orang seperti pendeta ini tidak ditangkap? apakah susah menangkap orang di luar negeri seperti di Amerika sana? ini kan seharusnya ada upaya-upaya karena orang-orang ya seperti si Saifuddin ini ini tugasnya memang mau membuat kerusuan di Indonesia dengan membuat pernyataan sedangkan dia ada di luar negeri dan disini tidak sedikit yang menonton Youtube-nya itu membenarkan si Saifuddin ini nah jikalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu netizen yang mendukung Saifuddin ini kemudian dihajar oleh mayoritas Islam di Indonesia berarti yang korban adalah rakyat Indonesia yang ada di negeri ini bukan Saifuddin dan jika itu terjadi dan ini akan terus membesar membesar dan membesar maka yang terjadi adalah akan ada korban besar di negeri ini nah ini karena Saifuddin dibiarkan seperti ini harusnya manusia-manusia seperti Saifuddin ini oh malah ya ini harus segera ditangkap orang-orang seperti ini jangan dibiarkan dia leluasa untuk terus berbicara ya yang menyakiti hati banyak orang yang bisa memecah bola persatuan Indonesia lewat jalur agama heran juga sudah lama ini pendeta Saifuddin seperti ini apakah kita yang lemah ataukah sesuatu yang lain kita belum paham juga ini ini harus ada klarifikasi dari pemerintah Republik Indonesia apakah tidak bisa menangkap warga negara Indonesia yang sedang ada di Amerika ataukah mungkin Saifuddin ini sudah menjadi warga negara Amerika apakah tidak bisa menangkap warga negara Amerika atau mungkin koordinasi dengan negara di sana negara Amerika ini akan terus terjadi kawan dan ini berbahaya dalam persatuan Indonesia kemudian saya mengingatkan kepada sahabat kurang Indonesia yang menonton YouTube channel YouTube daripada Saifuddin ini walaupun kalian agamanya sama jangan membenarkan jangan membenarkan apa yang dikatakan pendeta Saifuddin ini terkait dia menyerang agama Isla jangan karena kalau kalian lakukan itu berarti ini adalah awal nyata pecahan sesama anak bangsa Indonesia jangan jangan didukung kalau bisa nasihati Saifuddin itu supaya tidak begitu jangan malah dikumpul-kumpuri malah dikasih semangat nah kalau dikasih semangat untuk menghina kamal lain suatu saat kalian akan kena itu saya bilang ya ini harus segera diselesaikan ya harus ditangkap ini nah menurut sahabatku bagaimana mau lihat isi Saifuddin ini karena disini dia bilang tadi agak benar lagi menyebutnya masa ya Nabi Besar Muhammad SAW disebut Muhammad ya ini kawan ini-ini rawan ya ini rawan terjadi nah apakah warga negara Indonesia yang muslim yang ada di Amerika tidak bisa mengingatkan si pendeta ini kebanyak warga negara Indonesia yang ada di Amerika umat muslim apakah para pendeta-pendeta yang di Kristen tidak bisa mengingatkan si Saifuddin ini ngapain dia begitu mengurusi agama Islam ini yang membuat terus permasalahan ya dan ini bisa mendunia saya tidak tahu juga apa isi kepalanya ini si Saifuddin ini apa yang dia pikirkan merasa dia yang paling pintar paling hebat urusinlah agamamu yang ada sekarang dalami ya kemudian lanjutkan kegiatan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari ya disini saya berbicara juga secara umum apapun agamanya baik yang Islam yang Kristen ya Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan lain yang ada di tanah air Indonesia ya kita harus tetap menjaga dan merahat bangsa yang besar ini walaupun kita berbeda suku berbeda agama berbeda ras berbeda etnis dan berbeda antar golongan ya karena kita makan dan hidup di atas tanah air Indonesia ya jangan ikuti ocehan-ocehan yang ingin memecah belah persatuan kita demikiannya saja kawan bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya